Halo, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, kuat, dan bertambah indah di hadapan Tuhan dan sesama kita masing-masing. Saya percaya Tuhan memiliki rencana dalam hidup saudara dan hidup saya. Sekalipun banyak tantangan, perintangan, apapun juga, kita harus tetap maju. Ada beberapa tip hari ini yang Tuhan taruh dalam hidup kita, semoga berguna bagi saudara. Betapa indahnya kalau setiap kehidupan kita selalu bergantung kepada ketetapan firman Allah, karena itu bisa membuat kita terluput dari segala macam malapetaka, ancaman, maut, dan lain-lainnya di akhir nanti. Tetapi kalau kita tetap mau bergantung dan menyalurkan semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan, kita salurkan, beritahukan kepada orang lain, dan mematuhi semua peraturan-peraturan Tuhan, agar supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendengarnya dan menerima kasihkannya Allah, itu sangat indah di mata Tuhan. Ada halangan-halangan yang bisa saja terjadi, misalnya digosipin atau menggosip, dua-duanya tidak baik, jadi kita harus keluar dari hal-hal seperti ini. Dan saya ingin menekankan, bagi saudara yang digosipin, tidak usah takut karena apa. Seperti misalnya saudara bawa kunci atau sesuatu yang sensitif melewati pintu mayer yang ada alarmnya, pintu mayer itu adalah pintu toko yang mewah di Australia, di mana-mana saya rasa ada pintu-pintu seperti itu. Banyak orang takut kalau dia bawa barang curian atau belum dipertanggungjawabkan. Tetapi bagi orang-orang tidak perlu takut kalau dia tidak membawa sesuatu yang tidak melanggar firman Tuhan. Itu juga mereka yang menggosipin atau mereka yang curiga, mereka yang iri, mereka yang bisik sana-bisik sini, nambah sana-nambah sini, biar kita doakan saja, laporkan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, seperti yang dituliskan dalam Wahyu, fasal yang ke-22 ayat 18-21 saya bacakan dalam terjemahan IMD ya. Aku memperingatkan setiap orang yang mendengar perkataan Nubuat dalam buku ini. Jika ada orang yang menambahkan sesuatu ke dalamnya, akan menimpakan semua bencana yang tertulis dalam buku ini kepada orang itu. Dan jika ada orang yang mengurangi sesuatu perkataan dari perkataan di dalamnya, Allah akan mengambil bagian yang ia miliki dari pohon kehidupan dan kota kudus yang dituliskan dalam buku ini. Yesus adalah dia yang mengatakan bahwa semuanya ini benar. Dia berkata, Ya aku segera datang, amin. Datanglah Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semua, amin. Setiap kita yang membaca ayat ini, berarti kita perlu aplikasikan bagaimana caranya. Apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, kita ucapkan, kita praktekkan, kita lakukan saja. Lebih dari itu, tidak terlalu perlu. Karena, kalaupun kita mau tambahin segala macam hal-hal yang menyenangkan orang lain, jangan-jangan kita akhirnya bisa tersesat. Dan akibatnya menjadi orang-orang yang membawa bukan berita, injil kebenaran firman, tapi berita hal-hal yang tidak mengandung janji Allah. Itu sebabnya kemarin kita sudah dihotbahkan, pas tadi sudah cerita banyak hal, saudara bisa lihat di link, yang ada di, saya tayangkan hari ini juga, tentang remah yang saya dapatkan, Ayub itu pernah kehilangan segala-galanya, tetapi Tuhan kembalikan semuanya. Tuhan itu bertanggung jawab, apabila kita tidak ikut-ikut menyebarkan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang tidak berguna, tapi kita mau menjadi penyembah ala, pendua-pendua syafaat itu berguna bagi orang lain, dan dikenan oleh Tuhan. Saya ajak kita nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, saudara bisa ikut nyanyi, lalu kita berdoa, apapun menjadi kesusahan saudara, masalah saudara, kita doakan bersama Tuhan mampu untuk menyelesaikannya. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firmanmu bagaikan suluh, agar ku tak sesuati jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak duduk. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopanku, nyontaku. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan dirimu, firmanmu bagaikan sungguh. Agar ku tak sesatiku jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopanku, nyontaku. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopanku, nyontaku. Dengan Yesus menopanku, ku tak takut. Kita berdoa ya, Bapak Sundawi terima kasih buat kasih karuniamu. Perasaan nyaman, ketenangan, kedamaian, kebenaran yang terus meliputi hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi hari-hari hidup kami, hari esok ada di dalam tanganmu juga. Terima kasih Tuhan terpujilah nama, mau tolong semua keluarga besar kami, mereka yang belum kenal jalan kebenaran dan hidup. Biar semuanya juga terbuka hatinya dan bantukan untuk menyebarkan berita ini. Lewat gaya hidup kami, perbuatan baik kami, perkataan kami. Sehingga energi yang kami miliki tidak terbuang sia-sia dengan gosip ataupun perkataan-perkataan yang sia-sia. Berkati Tuhan hidup anak-anakmu yang sedang berada dalam kelemahan, ketakutan, kesusahan, stres, depresi, ataupun sakit penyakit. Cama dan berikan sembuh kami, usir semua sakit tidak dalam. Nama Yesus pergi tinggalkan, taruh tangan sudah di tempat yang sakit, kami usir sama-sama. Darah disancurkan penyakit liukimia, penyakit Parkinson, jantung lemak ataupun usus yang sudah dibiopsi supaya hasilnya dan tidak menakutkan tidak ada yang ganas. Darah disancurkan semua sakit cancer yang ada dalam kandungan yang mau dioperasi juga besok supaya Tuhan yang jama, Tuhan yang bersihkan. Bahkan yang sudah dioperasi, Tuhan yang tuntaskan supaya pulih total darah. Ini yang menjadi andalan kami, tidak pernah sia-sia setiap kami menyebutkan darah Yesus sanggup menghancurkan semua kekuatan musuh termasuk sakit penyakit. Terpujilah namamu, engkau telah memberikan kami fasilitas untuk memperkatakan firmanmu yang memproteksi kami, masa depan kami makin terjamin. Berkati usaha pekerjaan anak-anak mustudinya, bahkan juga keluarganya, mereka yang sedang menanti-nanti kehamilan bukakan kandungannya isi dengan benih-benih yang terbaik, pertemukan yang tidak cacat, yang ilang parsa yang baik perawakannya. Bahkan yang sedang mengandung, berikan kekuatan sampai pada selesai melahirkan semua dapat selamat ibu dan anaknya. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat dari atas, kekuatan, energi yang tak habis-habisnya untuk tetap bisa kami muliakan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang patut menerima pujian, kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin di negara kami masing-masing, di kota kami masing-masing, berikan hikmat, kemampuan untuk menetapkan undang-undang yang tidak melawan kehendak Allah, sehingga semua rakyatnya dibawa pada kesejahteraan, yang sempurna sampai pada kekekalan. Berkati Tuhan supaya banyak orang-orang makin hari, makin diluputkan dari virus corona dan berikan cara-cara yang terbaik supaya dapat terselesaikan urusan virus ini. Tolong mereka yang masih terikat dengan hutang piuta, mereka yang masih mau jual tanahnya, yang masih mau urus surat-suratnya untuk tinggal di kota ini, bahkan surat-suratnya masih ketinggalan di Indonesia. Tuhan berikan jalan keluar dengan gampang, berikan Tuhan orang-orang yang bisa diajak kerjasama sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik. Keuangannya Tuhan cukupkan, syarat-syaratnya dimudahkan. Terpujilah namamu Tuhan kami berdoa, mohon kemuranmu supaya apapun yang kami layani, sekecil ataupun sebesar apapun, orang-orang yang kami temui semua bisa mendapatkan dampak dari kebaikan Tuhan lewat hidup kami. Kami bersyukur dan menyerahkan doa kami dalam, nama Yesus, amin, Tuhan berkati, sampai jumpa, bye.